Saudara Bursa Pilka dari Kota Medan semakin memanas. Sejumlah kader PDIP Kota Medan mengundurkan diri. Kami dari pengurus BAC dan ranting Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran dari Dapil 1 dengan ini menyatakan mengundurkan diri. Merdeka! Saya keluar dari PDI Perjuangan per hari ini dikarenakan Ustadz-Ustadz menyarankan saya untuk supaya keluar. Karena pertama saya berterima kasih kepada teman-teman teman-teman daripada PDI Perjuangan yang selama ini telah berjuang bersama-sama. Tetapi pada hari ini mungkin ada perbedaan prinsip di dalam hidup saya dan teman-teman Ustadz-Ustadz juga menyarankan kalau sudah terjadi perbedaan prinsip lebih baik kita mundur. Maka hari ini saya menyatakan mundur dari PDI Perjuangan. Baik selanjutnya, sehingga saya sebagai orang tua mendorong keinginan baik itu dari lintas toko. Sehingga hari ini dilaksanakanlah deklarasi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Saya apresiasi sekali dukungan dari relawan Indonesia Anies. Kita siap untuk berjuang bersama-sama. Saya memandang ini sebagai sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang kita jaga bersama. Dan itu saya sampaikan tadi, kita berjalan untuk menjaga perasaan persatuan. Kita berjalan untuk mengikhtiarkan hadirnya rasa keadilan. Dan tadi saya sampaikan jangkau semua, kirimkan pesan yang positif, hindari hoax, dan lebih baik memenangkan hati. Untung Pak Anies, Pak Anies jadi presiden! Kesini, lihat Pak Anies lah. Cuma lihat Pak Anies doang. Dari Kepulauan Riau terbang ya, makanya tadi Abang udah siapin pantun. Sungguh manis bolu pandan, enak dimakan di senjah hari. Selamat pada Pak Anies Baswedan yang telah memimpin Jakarta, Ibu Kota RI. Tapi, kita kehilangan sosok Suri Solatol Adhan yang benar-benar mencintai, menyayangi masyarakatnya. Sehingga benar-benar dengan kebijakannya, politiknya adalah yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan berkat politik Biau, politik Wilbriao, kemauan beliau, maka kampung gembira ini bisa terbangun dan warga kami kembali memiliki rumah yang layak. Bapak, harus, 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 presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, terima kasih banyak. Sudah beruntung kita selama ini di Jakarta. Kita doakan Pak Anies sehat selalu. Hei, ngob, hei, mengabur. Hei, insya Allah Pak Anies jadi presiden kita. Amin. Saya maunya Pak Anies tetap maju sampai 2024 selesai. Maunya. Maunya. Setelah 2024, maju sebagai presiden Republik Indonesia. Kenapa harus Pak Anies? Karena terbukti di Jakarta Pak Anies bisa memimpin dengan baik. Sebagai warga tentunya setelah menjadi gubernur, beliau pensiun dari gubernur, bukan berarti beliau akan selesai menjadi warga negara. Saya yakin Pak Anies dimanapun beliau berada, beliau akan membangun wilayahnya, membangun warganya lebih baik lagi. Harapan kita buat Pak Anies sih, semoga menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan semoga 2024 bersama Pak Ridwan Kamil. Bangun Indonesia. Kalau saya sih masih pengen ya, pengen. Terus nanti kalau misalkan udah 2024, saya pengen Pak Anies jadi presiden. Oh gitu ya? Kenapa nggak mau? Nasdem akan bawa Anies Maswedan keliling Indonesia. Wakil Kota Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Ali, menyatakan agar mengajak calon presiden yang berdekat usung, Anies Maswedan, untuk keliling Indonesia dalam waktu dekat. Yang menyebut kegiatan tersebut, bertujuan agar matang gubernur DKI Jakarta tersebut mengenal wilayah yang akan ia pimpin kelang. Ali menyatakan Anies perlu mengenal kondisi daerah, masyarakat, serta permasalahan apa yang ada pada masyarakat, sehingga jika Anies nanti terpilih menjadi presiden, kata Ali, akan lebih mudah untuk memetakkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Ali, hal itu penting untuk mengubah citra bahwa partai selama ini tak pernah mendengarkan suara rakyat. Selain itu, Ali menyatakan rencana safari Anies berkeliling Indonesia itu dilakukan agar dia lebih dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Selama ini, menurut dia, Anies hanya dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta. Ali juga berkata, dalam waktu dekat partai Nasdem, akan kembali mengajak Anies pergi ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Akan tetapi, Ali tak menjelaskan secara rinci, dan pasti kota atau kabupaten mana saja yang akan dikunjungi Anies. Pada akhir pekan kemarin, Ali dan sejumlah petinggi Nasdem juga menemani Anies Baswedan untuk berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan itu, Anies bertemu dengan ribuan relawan jadis sana. Selain itu, Anies juga bertemu dengan ulama dan masyarakat. Nasdem akan bawa Anies Baswedan ke liling Indonesia. Wakil Kota Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Ali, menyatakan agar mengajak calon presiden yang mereka usung, Anies Baswedan, untuk keliling Indonesia dalam waktu dekat. Yang menyebut kegiatan tersebut, bertujuan agar matan gubernur DKI Jakarta tersebut mengenal wilayah yang akan ia pimpin kelak. Ali menyatakan Anies perlu mengenal kondisi daerah, masyarakat, serta permasalahan apa yang ada pada masyarakat, sehingga jika Anies nanti terpilih menjadi presiden, kata Ali, akan lebih mudah untuk mematahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Ali, hal itu penting untuk mengubah citra bahwa partai selama ini tak pernah mendengarkan suara rakyat. Selain itu, Ali menyatakan rencana safari Anies berkeliling Indonesia itu dilakukan agar dia lebih dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Selama ini, menurut dia, Anies hanya dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta. Ali juga berkata, dalam waktu dekat partai Nasdem, akan kembali mengajak Anies pergi ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Akan tetapi, Ali tak menjelaskan secara rinci, dan pasti kota atau kebupaten mana saja yang akan dikunjungi Anies. Pada akhir pekan kemarin, Ali dan sejumlah petinggi Nasdem juga berdepan di Anies Baswedan untuk berkunjung ke Medan, Sumpatra Utara. Dalam kunjungan itu, Anies bertemu dengan ribuan rela wajah di sana. Selain itu, Anies juga bertemu dengan ulama dan masyarakat. Nasdem akan bawa Anies Baswedan Wakil Kota Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Ali, menyatakan agar mengajak calon presiden yang mereka usung, Anies Baswedan, untuk keliling Indonesia dalam waktu dekat. Yang menyebut kegiatan tersebut, bertujuan agar matang gubernur DKI Jakarta tersebut, mengenal wilayah yang akan ia pimpin kelak. Ali menyatakan, Anies perlu mengenal kondisi daerah, masyarakat, serta permasalahan apa yang ada pada masyarakat, sehingga jika Anies nanti terpilih menjadi presiden, kata Ali, akan lebih mudah untuk memetakan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Ali, hal itu penting untuk mengubah citra bahwa partai selama ini tak pernah mendengarkan suara rakyat. Selain itu, Ali menyatakan rencana safari Anies berkeliling Indonesia itu dilakukan, agar dia lebih dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Selama ini, menurut dia, Anies hanya dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta. Ali juga berkata, dalam waktu dekat partai Nasdem, akan kembali mengajak Anies pergi ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Akan tetapi Ali tak menjelaskan secara ringan.